Selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik, tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle, mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan Alam Semesta, terima kasih untuk semua dukungannya. Reading ini masih tentang tanda jodoh yang akan datang, mohon perhatikan tanda-tandanya, dan rasakan perasaan dalam hati apakah reading ini resonate untuk kamu atau tidak. Seseorang yang akan datang menghampirimu adalah sosok yang pandai dan cerdas, dia sering mengeluarkan kata-kata penuh makna atau sindiran-sindiran yang benar adanya. Terkadang dia sengaja menciptakan lelucon penuh sarkasme. Bisa jadi, orang ini punya akun yang isinya tentang kuot dari tokoh-tokoh yang disukainya, atau dia suka sekali mengupload kuot untuk menyindir keadaan atau seseorang. Hasrat dalam dirinya selalu ingin mengeluarkan kalimat yang baik dan benar agar bisa merubah orang-orang. Meskipun orang ini tidak terkenal di lingkungannya, tetapi dia memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berfikir, beberapa orang sangat suka meminta pendapat dari orang ini, tetapi banyak juga yang sering tidak setuju dengannya, terutama orang-orang yang merasa sedang disindir. Energi yang dipancarkannya ke sekitar adalah kewibawaan dan kecerdasan, yang membuat beberapa orang akan sungkan padanya dan beberapa orang akan menyukainya. Dia mungkin memilih untuk tidak dikenali dan lebih nyaman menjadi orang biasa yang bergaul dengan kalangan mana saja. Orang ini menyukai keseimbangan, seperti berkata benar jika benar dan salah jika salah. Dia menyukai hal-hal yang rapi atau lebih tepatnya orang yang pandai merawat dirinya sendiri, termasuk cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap, dan mengolah tubuh. Sebenarnya dia tidak seperti ini sebelumnya, tetapi pengalaman hidup merubah banyak hal dalam dirinya, perubahan-perubahan yang dialaminya membuatnya sadar tentang arti merubah diri. Itu sebabnya dia sangat ingin orang lain juga berubah, agar bisa mendapatkan pencerahan di semua aspek hidupnya. Jadi, jika orang ini adalah orang lama bagi kamu, kamu akan melihat banyak perubahan padanya, kamu bahkan tidak akan percaya jika orang ini bisa berubah sedemikian drastis. Cara berpakaiannya akan mengalami perubahan yang terlihat, maksudnya, tampilan diri di masa lalunya sangat berbeda dengan tampilannya sekarang. Kebanyakan fokus hidup orang ini berputar di hal tersebut, artinya, dia selalu berusaha menjaga caranya berpikir, berbicara, dan lain-lain, baginya, apa yang diusahakan untuk kebaikan dirinya adalah untuk dirinya sendiri. Kamu bisa melihat perubahan nyata itu sekaligus merasakan kebenaran perubahan dalam dirinya, bukan kepalsuan yang diperlihatkannya kepada kamu, tetapi apa adanya dirinya, yang dulu pernah tidak baik namun sekarang sudah jauh berubah. Karena selalu berada dalam vibrasi positif dan kebaikan, banyak hal bisa diwujudkan orang ini, dia adalah seorang manifestor terbaik, tetapi menjadi seorang manifestor terbaik seperti saat ini merupakan perjuangan yang berat untuknya. Kamu bisa melihat bekas-bekas perjuangan yang sudah dilaluinya untuk sampai ke tahap sekarang, perbedaan antara diri lama dan diri baru orang ini tampak mendominasi energinya, barangkali perubahan itu akan selalu kamu sadari saat bersamanya. Kamu mungkin saja akan mendengar dari orang-orang yang pernah kenal dengannya, cerita tentang kekurangan orang ini di masa lalu, tetapi kamu sendirilah yang akan bisa memahami dia sudah benar-benar berubah. Dia ini berubah bukan karena siapa-siapa, dia benar-benar sudah menempuh perjalanan panjang dan jatuh bangun agar bisa sampai ke tahap ini, jika orang ini sekarang memiliki usaha yang berhasil, percayalah, di masa lalu dia pernah tidak memiliki apa-apa, kepercayaan diri yang sekarang dimilikinya adalah hasil dari perjuangan mengangkat dirinya sendiri. Orang ini bahkan tidak ragu melepaskan semua yang menjadi ciri khasnya, jika ciri khas itu menghalanginya untuk berubah menjadi lebih baik, misalnya dia dulu bertato, dia akan menghapus tato tersebut, atau jika dia dulu perokok, dia akan menghentikan kebiasaan tersebut agar dirinya sehat. Tidak heran jika dia akan jatuh cinta mendalam kepada kamu yang anggun, berkarakter, dan pandai membawa diri, jika kamu memiliki kriteria yang disukai orang ini, dia akan berusaha mendapatkanmu bukan untuk main-main. Meskipun tidak semua, tetapi sebagian besar energi dari orang ini menggambarkan sosok dari masa lalu yang sudah banyak berubah, bisa saja dia teman lama dari masa kecil, atau teman sekolah, atau tetangga lama, atau mantanmu di masa lalu. Dalam perjalanan menuju diri yang lebih baik, dia menyadari kamu adalah orang yang baik dan pantas untuknya, dia sangat berharap kamu mau memaafkannya dan kembali dengannya, perasaan cintanya kepadamu sekarang sangat berbeda. Perasaan cintanya kepadamu sekarang sangat berbeda, kali ini dia penuh dengan sebenar-benarnya cinta dan sayang, cinta dan kasih sayangnya sekarang lebih dewasa dan bijaksana. Cinta dan kasih sayangnya sekarang lebih dewasa dan bijaksana, kamu akan sedikit ragu karena masa lalu kalian berdua yang meninggalkan drama manipulasi atau kejadian tidak enak. Sepertinya kamu dan orang ini sama-sama berubah seiring berjalannya waktu, perpisahan yang terjadi di masa lalu layaknya waktu istirahat bagi kalian berdua, agar bisa sama-sama pulih dari luka kehidupan, terutama bagi orang ini, semua perubahan dalam dirinya meliputi perubahan perasaan kepadamu. Rasa cinta kepadamu begitu mendalam di hatinya, karena orang ini sudah mendapatkan pelajaran dan pemahaman mendalam dari perjalanan hidupnya, saya tidak tahu pembelajaran apa yang diperolehnya, yang jelas arti kehadiranmu sangat penting dan berharga. Bisa jadi, dia merasa kamu sudah semakin dewasa, atau dia melihat kamu berhasil melewati badai kehidupan tanpa menjadi pecundang, seperti orang lain yang sibuk menyalahkan keadaan, kamu berbeda dari yang lain dalam melewati badai, sama sepertinya dalam melewati semua badai kehidupan. Sebagai sosok yang pandai memanifestasi impiannya, orang ini akan memanifestasi sebuah komitmen terjadi antara kamu dan dia, di sini terdapat kartu cincin pernikahan yang dijelaskan dengan kartu rasa cinta yang mendalam dan kartu manifestasi. Sudah jelas orang ini benar-benar akan berusaha mewujudkan penyatuan antara kamu dan dia. Orang ini menyukai traveling dan alam, dia sangat suka menikmati alam terbuka, pemikiran-pemikiran mendalam yang didapatnya berasal dari seringnya dia terkoneksi dengan alam, dia juga menyukai perubahan ke arah lebih baik, artinya, orang ini tidak suka jika menghakimi orang lain, dia lebih menyukai menyampaikan kebenaran. Jika kamu terkoneksi dengannya, kamu harus siap mendengar kebenaran yang sering disampaikan ke kamu, itu bukanlah kritik, tetapi saran agar kamu berubah menjadi baik dan salah satu bentuk rasa sayangnya ke kamu. Dalam susunan kartu di sini, ada tiga kartu yang menggambarkan tentang manifestasi, sudah jelas orang ini adalah pakar manifestor yang tidak boleh kamu sia-siakan, dia akan membawa banyak perubahan dalam hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Jika keluarga besarmu sedang dalam kekacauan, hadirnya orang ini akan memperbaiki kekacauan tersebut, kecerdasannya dalam menilai dan menyelesaikan sesuatu di atas rata-rata, meskipun dia sendiri tidak menyadari hal tersebut. Di reading ini terdapat semua zodiac, tetapi paling mendominasi adalah zodiac berunsur angin dan air, yaitu Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces.